PPPMP Sumatera Barat selama 3 hari penuh melaksanakan kegiatan advokasi peningkatan progres belajar di PMM bagi Dinas Pendidikan dan Satuan Pendidikan Angkatan 1 bertempat di Hotel Pangeran Beksepadang 25-27 Maret 2024 Kegiatan dibuka secara resmi oleh Kepala PPMP Sumatera Barat Dr. Muslahuddin MPD Itu diikuti 304 peserta yang terdiri dari Pejabat Dinas Pendidikan, Pengawas Sekolah, Kepala Sekolah dan Para Guru dari 19 kota Ada pun tujuan diselenggarakannya kegiatan itu antara lain meningkatkan pemampatan PMM oleh guru pada satuan pendidikan meningkatkan mutu proses pembelajaran melalui fasilitas yang disediakan di PMM oleh guru meningkatkan peran kombel dalam rangka meningkatkan mutu pembelajaran melalui PMM memberikan penampingan serta strategi peningkatan aktivitas dinas pendidikan dan satuan pendidikan dan guru dalam PMM dan menghasilkan rencana tindak lanjut dengan sesaran adalah jenjang paut SD dan SMP Selama tiga hari itu, para peserta ditempa dan didampingi oleh tim fasilitasator yang memberikan layanan penuh agar tercapai program dari Kemeni Buduristek Berikut wawancara, reporter SATV dengan Kedua Panitia Soimah MPD dan salah seorang peserta, Adonai Ayus, guru SMP 3, Siberut, Kabupaten Kepulauan Mentawan Pagi Ibu Imah dari SATV bisa kira-kira memberikan gambaran pelaksanaan kegiatan kita berkenan dengan peningkatan proses progres PMM yang dilaksanakan di Pangerat Hotel ini Terima kasih Pak, kegiatan ini pada dasarnya bertujuan untuk melihat bagaimana progres pemanfaatan PMM khususnya bagi guru dan dinas pendidikan dalam langkah meningkatkan mutu pendidikan khususnya untuk meningkatkan kompetensi guru di daerah masing-masing Kegiatan ini kita laksanakan selama tiga hari mulai hari Senin sampai dengan hari Rabu tanggal 25 sampai 27 Maret 2024 di Pangeran Beach Hotel Padang Ada pun sasaran kita adalah sebanyak 304 orang berdiri dari 19 kabupaten kota di mana masing-masing kabupaten kota diwakili oleh satu orang ASI Guru Bulung satu orang perwakilan pengawas jenjang PAUD SD dan SMP kemudian diperwakilan kepala sekolah jenjang PAUD SD dan SMP dan tiga orang guru masing-masing jenjang PAUD SD dan SMP tujuan dari Kegiatan ini adalah kita memberikan advokasi bagaimana untuk meningkatkan pemanfaatan PMM bagi proses pembelajaran khususnya terkait dengan pemanfaatan perangkat ajar oleh guru-guru di daerah sehingga ini berdampak nanti pada peningkatan mutu khususnya pada hasil belajar anak selamat pagi Pak Adri, ini dari SATV Pak bisa gak mengambarkan kegiatan kita dan juga apa harapan-harapannya dalam pelaksanaan PMM yang dilaksanakan oleh BPMP Sumatera Barat terima kasih Pak Atos kami sudah diundang oleh BPMP untuk datang kegiatan ini sebenarnya sangat bagus sekali dan kami akan berusaha untuk mengajak pelukuran-peluk di sekolah juga termasuk sekolah yang terdekat di situ ada dua SMP, tingkat SMP, SMP 1 sama SMP 3, 10 Barat sangat bagus sekali ketika sampai di sini kita buka aplikasinya semua ada di situ sebenarnya sangat menunjang untuk kegiatan pelajaran di sekolah kita namun kendala kami Pak Atos untuk daerah kami seluruh Barat yang paling hujung internetnya masih tidak stabil dari Hotel Pangeran Bix Padang tim Liputan SATV mengabarkan terima kasih telah menonton!